Acah, acah, siapa disini yang suka sama film Bollywood? Ayo! Nah, biar makin berasa indahe-nya, yaudah kita jelajah yuk! Rasa khas negeri Barata di kawasan kuliner rukumnya Miceungkareng, Banten! Biar makin seru sambil joket India yuk, Fudis! Kayak Panji nih, lihat tuh! Semangat banget ya! Mau jajan masakan Indianya hari ini! Aneee! Aduh, apa kabar nih? Baik! Aduh, kebetulan nih ya, saya ngelewat, ini masakan apa nih? Kayaknya India, bener? Ini masakan Indian style. Aku tuh pengen banget nyobain, apa? Nasi apa tadi? Nasi biryani. Nasi biryani? Kira-kira bisa gak aku masak disini dibantuin sama Ane? Bisa. Boleh? Boleh. Fudis, bahan-bahannya untuk membuat nasi biryani tuh macem-macem lho. Bahan utamanya nih, ada nasi basmati, nasi putih khas India. Kemudian, cabai, daun ketumbar yang sudah dihaluskan, bong merah dan bong putih yang sudah dihaluskan, juga bong bombay yang dirajang, plus dipotong berbentuk cincin. Bong merah, tomat, daging kari kambing, campuran yoghurt dan santan, dan juga pastinya nih, berbagai rempah kering dan basah khas India. Kita masukin apa dulu? Masukin ini dulu ya. Wow. Jika margarina sudah muleleh, kita masukkan rempah kering seperti cengkeh dan kapulaga. Cengkeh dan kapulaga yang digunakan oleh Aneras ini diimpor langsung dari India Low Foodies. Aroma dan rasanya sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan yang berasal dari Indonesia. Tambahkan bong merah tumis hingga wangi. Nah, jika aromanya sudah kuat, kita tuangkan bong merah dan bong putih yang sudah dihaluskan. Masukkan bong bombay rajang, kemudian oseng sampai layu ya. Lalu kita tambahkan minyak samin dan juga tomat. Nah, ini yang penting nih, bonggur rempah basah. Kalau ini sih rahasianya Aneras di Foodies. Wuuuuh! Jika bumbunya sudah matang, masukkan daun ketumbar dan daun min yang sudah dihaluskan. Juga ada yoghurt, susu, dan santan. Biarkan hingga mendidih ya. Memang harus digoyangin kepalanya dulu kali ini. Nah, ini sudah mulai kering. Masukin kari kambingnya. Iya, daging kambing. Daging kambing. Diaduk sampai kering. Oh, diaduk sampai kering. Jika sudah aset, nasi birianinya siap dikukus. Sebelum dikukus, pastikan nasi tidak ada yang bergumpal di Foodies. Lalu susun bawang-bombainya di atas nasi, tunggu sekitar 20 menit sampai matang. Oke Foodies, sambil menunggu, kayaknya kita bikin yang manis-manis ya. Oke. Roti tisu sebenarnya merupakan kuliner modifikasi dari Roti Prata India Foodies. Jika Roti Prata biasanya disajikan gurih, nah, Roti tisu ini disajikan dengan toping manis sebagai makanan berutut. Cara membuatnya, gampang-gampang susah. Ratakan adonan tepung hingga tipis, lalu panggang sampai kering. Nah, harus ahlinya nih Foodies, karena saat membolak-baliknya harus menggunakan tangan kosong. Tingkat kematangannya pun harus benar-benar tepat, agar Roti bisa digolong. Kalau gagal, bisa-bisa bentuknya berantakan dan jadi nggak bisa berdiri tegak, Foodies. Tambahkan toping susuai selera ya. Kalau pagi sih memesannya coklat keju susu. Hmm, lanjis. Oke nih, terima kasih. Foodies, sudah jadi Roti Pisunya. Saatnya kita coba. Nasi biryani, kari, kambing, yahut. Wih, huuu. Enak. Hmm, terlihat. Seperti masakan India lainnya, rasa rempah ini kuat banget. Tapi cocok kok di lidah orang Indonesia. Tenang aja. Pakai acara juga, buat menambah lebih selera lagi. Jangan lupa tuh, ada kambingnya juga nih. Kambingnya, hmm. Cepain ya. Enak, suset. Beneran. Cobain pake kare-nya nih, lebih enak lagi. Taksud sikat. Wah, ini ayam ini. Foodies. Ayam ternyata. Ternyata ayam sama kambingnya itu sama-sama enak, nggak ada perbedaannya. Dua-duanya enak. Langsung dipotek aja, dipotek. Wuh, wau. Mwah, enak. Sensasi makannya seperti makan matabah tipis kering, foodies. Namun kulit ratifis itu cenderung lebih hambat. Ini cocok banget ditambah dengan berbagai topik manisnya. Lazis. Nah, udah puas kan, foodies? Kulineran ala Indianya. Bahut swadish. Makan receh, menu receh. Tapi rasanya, India banget. Lazis maksimal. Nahyan America,arch cambung teman. Tentang jugaunction nabankah. 데� 잡ang never masa. Tentang juga untuk badaya. Dua-duanya tengah-ali辛estan sama kamb Hamp. Bahtonawa Muy kom extrapol pe16- circumf Tekrat. Bahut suatu pembohu itu udah sibuk. Medapa. livion Nueva Kemamp serving jama.